Badan jalan sering tertimbun material, masyarakat diharapkan ada tingkat kesadaran. Sentani, Jalan Raya Sentani yang menghubungkan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Lumpuh Total. Demikian hal itu terjadi akibat hujan deras semalam yang menyebabkan material tertimbun di badan jalan. Menurut pantauan media ini, kemacetan itu tidak berlangsung lama karena masyarakat sekitar bergotong royong membantu kendaraan menyeberangi jalan yang tertimbun tersebut. Tak lama kemudian Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 18 Jayapura, Edu Sasarari, ST, MM, tiba di lokasi untuk mengatasi kondisi jalan tersebut. Saat dikonfirmasi wartawan terkait kondisi tersebut, Edu Sasarari mengatakan, ini jalan nasional yang mana menjadi tanggung jawab pihaknya. Namun perlu ada kerjasama yang baik antara masyarakat maupun pemerintah setempat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Khususnya di wilayah Sentani ini ada sekitar 4 titik, yakni hal yang sama, dan hal ini sering terjadi. Sehingga perlu ada kerjasama antara kami dan masyarakat di sini maupun pemerintah Kabupaten Jayapura, agar persoalan ini bisa dituntaskan secara baik, supaya hal ini tidak terjadi lagi di kemudikan hari, ucap Edu Sasarari saat dikonfirmasi wartawan di lokasi kejadian. Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 pagi. Katanya, beberapa titik ruas jalan raya Sentani yang terjadi musibah ini, itu kan tepatnya di sekitar lokasi pengangkutan material. Sehingga dirinya berharap, hal ini perlu ada tingkat kesadaran dari masyarakat setempat. Ini kan jalan umum yang dekat dengan bandara, sehingga perlu ada tingkat kesadaran dari masyarakat setempat, yang mana kalau mau ambil material itu bisa dilihat kondisinya, karena dari tahun ke tahun terus begini. Oleh karena itu sekali lagi kami harap ada tingkat kesadaran dari masyarakat di sini agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, salah satunya kemacetan yang saat ini terjadi, harapnya. Lanjutnya, jalan ini jalan nasional yang merupakan tanggung jawab penuhnya ada pada pihaknya, sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Ya, saya berharap di tahun-tahun tersebut atau mungkin di dalam bulan-bulan ini ke depan, jangan lagi ada persoalan seperti ini ya. Kita kerjasama yang harus satu-satunya. Pasti jalan ini tidak mengalami kemacetan yang menyebabkan seperti ini. Kepeselian sini ada beberapa titik lagi yang mengalami? Kalau saya tadi lihat dari arah Adipura, di Korang, di Korang, ya. Terus di Jembatan 2, terus Jari, ya. Berarti untuk Kabupaten Jepro, Sentari sendiri ada empat titik ya? Sekitar empat, empat titik ya. Mungkin ada sedikit pesan untuk pemerintah setempat kah? Agar bisa diperhatikan hal ini. Ya, tentu saja yang punya wilayah ini kan masyarakat. Di wilayah ini ada waktu di Korang-Karang, ya. Tapi kalau dilihat di luar jalan ini adalah jalan nasional, yang merupakan tanggung jawab balai jalan. Dari Kabupaten Jayapura, Info Papua mengabarkan.